Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Izzal Reza Gimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Oke pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus mereview untuk produk tripod dari Zome Produknya seperti ini Ini besar juga ini ya teman-teman ya Saya kirain kecil ternyata kayaknya sih gede ini Produk ini Zome dengan tipe Ki 111 ya Ki 111 Seperti apa bentuknya kita akan melakukan unboxing sekaligus mereview nanti ya Oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini Dan like video ini jika teman-teman suka Langsung aja kita review produknya Masih segel ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Oke seperti ini Untuk kemasan di kardusnya ya Zome Kita akan buka isinya Dia sudah dapat tasnya ya teman-teman ya Dan ini cukup tebal juga untuk bahan dari tasnya sendiri ya Caranya dari sini Ini ada seleting bukannya Bukan bener Gede Ya seperti ini Ini cukup berat juga ya Ada dilengkapi dengan buku panduan ya Seperti ini Ini ada tripod user manualnya Nanti teman-teman bisa baca sendiri caranya seperti apa Oke Lanjut Oke Jadi seperti ini ya teman-teman ya Ukurannya Ya kan Gede juga kan Beda sama Yang Saya beli pertama kali itu Yang pernah saya review Untuk pemula Itu Itu Murah lah Kalau ini Ini agak lebih mahal Dan Masih Terjangkau sih ya Ini saya beli sekitar 300 ribu kurang lah Jadi Kurang lebih sekitar 298 ribuan Kalau Dilihat Itu dia katanya sih Dari harga 1.200.000 gitu deh Jadi Sekitar 300 ribuan Gak tahu deh Bener apa enggak Ya Seperti itu lah Oke Tingginya segini ya Dia Kurang lebih Belakon ini Sekitar 40 cm ya Kalau Dibirin begini ya Dan ini ada Tiga Susun Untuk kakinya ya Di Ininya Terus Apalagi ya Detailnya dia Disini ada Bahan busa Jadi mungkin ini Buat Lebih mudah aja Kalau digenggam Kalau yang Saya pakai Sekarang ini Yang Biasa saya pakai Itu kan Yang enggak ada Sudah gitu Juga lebih tipis Dan Bahannya juga Agak ringki Kalau ini kan Keker Jadi kalau Kedengeran enggak Kuat Kuat ini Dan kalau Didirin ini Sekitar Segini ya Ini saya Taruh di bangku Dan ini ada Handlenya ya Untuk Dia Bisa Rotari juga ya Rotari 360 derajat Terus Terus Apa nih Oh iya Ininya dia Modela di Kunci ya Teman-teman Untuk Kepalanya Jadi teman-teman Bisa langsung Pasang Mungkin Ini bisa Buat DSLR ya Kamera DSLR Yang sudah ada Kuncian ini ya Di bawahnya Sudah ada lubang Ngurnya ya Dan dia Sistemnya Ini diputer Gitu Jadi Lebih mudah Tinggal Dipasang dulu Di Kamera Atau Di Holder ya Holder HP Ya Holder HP Dipasang Disini Sudah ntar Tinggal Ditempel Aja Disini Jadi keliatan Disini Tuh Dia Kayak gini ya Teman-teman ya Dan ini nanti Buat buka Terus Nunci Dia Ditaruh Lagi Disini Ditaruh Begini Nah Dia Ditaruh Begini Terus Di Kunci Gitu Jadi Nggak Perlu Ribet Ribet Apa Bongkar Bongkar Baut Ya Terus Ini Ada Kuncian Untuk Dia Di Atas Bawah Seperti ini Untuk Atas Bawah Jadi Kalau kita Kencengin Dia Agak Kaku Agak Keras Hujannya Dan Ini Untuk Apanya Oh Ya Jadi Bisa Disetting Posisi Miring Atau Berdiri Ya Kalau nanti Pakai Handphone Ya Kurang lebih Seperti Itu Seperti Seperti Oke Terus Dia Ada Ini Pengatur Buat Apa sih Namanya Nah Ini Pengatur Buat Ketinggian Ya Teman Teman Jadi Teman Teman Tidak Perlu Naikin Pake Tangan Dibuka Ini Tinggal Buka Dulu Disini Kita Pendurin Nah Ini Diputar Sistemnya Nah Dia Naik Sendiri Tuh Gitu Kayak Model Tuas Pengungkit Gitu Diputar Sudah Mentok Belum Ya Oh Ya Dia Kayaknya Sudah Mentok Segini Sudah Mentok Mentok Segini Ya Teman Teman Oke Ini Tinggal Turunin Lagi Gitu Jadi Tidak Ngeganggu Dan ini Bisa Ditaruh Di bawah Oke Untuk Di bagian Bawah Nah Ininya Di bagian Bawah Nih Untuk Di tengah Nanya Dia Ini Ada Buat Munci Biar Dia Tuh Tidak Lari Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Kunci Misalkan Tidak Mau Begini Anggaplah Segini Ini Bisa Dikunci Disini Supaya Dia Tidak Lari Tidak Ter 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 Panjang Panjang Kira Kira Berapa Ini Kalau Tidak Salah Ini Panjang Tingginya Bisa Sekitar 2 meter Sekitar Kali Ya Kurang Lebih Sekitar Itu Ya Dan Di bagian Kakinya Ini Dia Bisa Menyesuaikan Teman Teman Dengan Kondisi Di Lapangan Seperti Apa Ini Bisa Diputer Puter Kakinya Jadi Dia Kayak Pake Model Bola Untuk Bawanya Dan Ini Bisa Puter Sesuai Dengan Mungkin Tekstur Permukaan Di Lapangan Seperti Apa Gitu Terus Ini Kita Coba Tes Tingginya Semana Ya Ini Kan Dia Sistemnya Jepit Teman Teman Jadi Lebih Enak Sistem Jepit Begini Wow Panjang Oke Jadi Kalau Ditinggi Kita Buka Semua Dia Tingginya Kurang Lebih Segini Teman Teman Ini Sekitaran 1,5 5 Atau 1,6 Jadi Kurang lebih Segini Dagu Satu Dagu Dagu Saya Oke Itu Tadi Untuk Review Dari Zome Teman Teman Zome Q Triple 1 Untuk Tingginya Sudah Dan Sekarang Kita Akan Lihat Untuk Detailnya Teman Teman Bisa Lihat Disini Untuk Kaki Kakinya Dan Ini Bahannya Karet Dan Ini Bentuknya Seperti Bola Kalau Teman Teman Lihat Disini Oke Dia Punya Jepitan Ini Bagus Juga Untuk Plastik Termasuk Tebal Dan Koko Ada Pun Untuk Bahan Rangkanya Sendiri Ini Cukup Tebal Dan Ini Sangat Koko Dia Tidak 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 Ada Stiker Zome Q Triple Dan Ini Yang Saya Bilang Dia Bahannya Busa Dengan Tulisan Zome Untuk Hand Grip Jadi Kalau Kita Pegang Lebih Aman Dan Ini Tadi Saya Bilang Yang Dia Ada Putarannya Untuk Tinggi Lalu Kita Ke Atas Lagi Untuk Pegangannya Dia Bahan Plastik Dan Ini Ada Setting Untuk Untuk Kedepan Atau Ke Belakang Ya Naik Turun Ya Dan Ini Yang Saya Bilang Tadi Ya Kunci An Dia Buat Ngebuka Kepalanya Ini Seperti Itu Terus Ini Juga Ada Apa Ya Namanya Kalau Kayak Buat Penyeimbang Stabilizer Atau Apa Ya Buat Penyeimbang Gitu Yang Kalau Kayak Di Penggaris Meter Ukuran Ya Saya Lupa Namanya Yang Tau Tulis Saja Di Komentar Ya Oke Terus Nah Itu Yang Saya Bilang Di Bagian Bawah Dia Ada Seperti Hook Ya Teman Teman Ya Ini Saya Belum Tahu Untuk Apa Fungsinya Nanti Saya Coba Cari Tahu Di Buku Panduan Oke Dan Nah Ini Tadi Yang Saya Bilang Untuk Kunci Sama Buat Buka Buka Ke Kanan Kunci Ke Kiri Seperti Itu Ya Untuk Produk Zome Q Triple Satu Dia Kalau Nggak Salah Ini Ada Tiga Warna Teman Teman Ya Ada Biru Hitam Dan Merah Jadi Untuk Harga Kurang Lebih Sekitar 300 Ribu Ya 300 Ribuan Dan Ini Belum Dapat U Holder Ya Teman Teman Ya Baru Dapat Tas Tas Dan U Holdernya Ini Belum Termasuk Jadi Untuk U Holdernya Sendiri Saya Beli Beli Sendiri Ya Seperti Ini Untuk Yang Buat Di Handphone Ya Ini Saya Beli 8500 Sudah Sekalian Di Sana Ya Di Tempatnya Dan Belinya Dimana Ini Saya Beli Di Medio Medio Official Oke Oke Teman Teman Saya Rasa Penjelasannya Untuk Review Dari Tripod Zomei Q Triple Satu Mudah Mudahan Jelas Ya Dan Buat Teman Teman Yang Mungkin Mau Beli Itu Belinya Di Medio Ya Saya Beli Di Medio Official Medio Official Di Tokopedia Harganya Seperti yang Sudah Saya Jelaskan Di Bawah 300 Ribuan Jadi Saya Beli Sekitar 298 500 Belum Ongkir Tapi Kayaknya Ongkir Gratis Terus Ini Belum Dapat U Holder Jadi U Holdernya Teman Teman Harus Beli Sendiri Ya Ini Kebetulan Saya Beli Satunya 8500 Ini Yang Kalau Nggak Salah Merk ATT Terus Apalagi Ya Menurut Saya Bagus Apalagi Ini Sangat Bagus Dan Ini Bukan Buat Pemula Kalau Dibilang Mungkin Banyak Yang Bilang Katanya Buat Pemula Kalau Menurut Saya Mungkin Ini Level Profesional Ya Mungkin Masih Ada Lagi Yang Lebih Bagus Lagi Yang Harganya Mungkin Sekitaran 1 Jutaan Cuma Ya Buat Youtuber Pemula Ya Berarti Bener Kan Buat Youtuber Pemula Saya Rasa Oke Lah Harga 300 Rp Nggak Nyesel Dan Sangat Bagus Teman Teman Juga Dapet Tasnya Juga Tebal Juga Untuk Tasnya Lumayan Tebal Dan Bisa Dibawa Beratnya Gimana Beratnya Nggak Terlalu Berat Ini Kurang Lebih Sekitar Satu kiloan Kali Ya Penganya Sampai Satu kilo Seperti itu Ya Dan Apalagi Kayaknya Cukup Ya Buat teman-teman Mungkin Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Bebas Mau Tanya Apa Aja Kalau Saya Bisa Jawab Saya Bantu Jawab Dan Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Video Saya Ini Agar Semakin Berkembang Like Video Ini Jika Teman-teman Suka Dan Dislike Video Ini Jika Teman-teman Jika Suka Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh